Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi terus ini saling berhimpitan Pak Anies mendapatkan respon yang luar biasa di Makassar Konon katanya sampai 1 juta orang Kemudian kita kemarin melihat di Jalak Harupat juga membludak banyak Walaupun ini saya mau konfirmasikan jadinya tentang yang di Jalak Harupat itu Itu kan acaranya Desa Bersatu Tapi kok saya lihat banyak atributnya PKS Apakah PKS itu banyak dari desa-desa yang datang ke tempat atau gimana itu? PKS memang tamu Oh tamu? Tamu undangan Cuma kita udah permisi sama panitia Boleh bawa atribut? Boleh jenak langkah atau pami kenging mah Mada bawa atribut Oh gitu Sampai polisi juga nanya Itu acara sahas Ya acara Desa Bersatu gitu Bukan kita mau Kita mau undangan, kita mau ada undangannya juga gitu ya Oke oke Tapi jadinya dominan Kang Kalau saya kan naik ke atas tuh saya tuh Wih PKS ungkul ya Ya mungkin yang lain Waktu lain akan hadir gitu Oke baik-baik Jadi Jadi Disclaimer-nya acara kemarin bukan acara PKS Bukan kita undangan aja PKS undangan datang ke sana Ya karena Presiden tadi mau datang Presiden PKS? Ya Presiden PKS mau datang gitu kan Ya dari timnya kan ngasih tau nih Pak Presiden PKS mau hadir Jangan sampai gak ada atribut Oh siap gitu aja kodenya gitu Ya udah pada bawa gitu Tapi ternyata Pak Sayhunya gak datang? Ternyata beliau ada keperluan lain ke Jakarta Jadi gak jadi datang Ya 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 Nah kembali ke yang tadi Kang Ini saya ingin memastikan kembali Bagaimana sebuah kontestasi Persaingan Antar Partai politik Antar Presiden Segala macem Ini Mau tidak mau memang Makin banyak intrik Makin banyak kimik Makin banyak Cara-cara yang Apa ya Kalau secara pribadi Saya melihatnya ini tidak mendidik rakyat gitu Ini informasi saja Bahwa kemarin ada sebuah Lembaga survei Kalau tidak salah LSI Yang memunculkan nama Cawapres tertinggi Hasil pooling di Jawa Timur itu Erik Thohir Yang kedua Kau Viva Ini akal sehat kita Mau dikemanain nih gitu Jelas-jelas Kau Viva itu Gubernur Jawa Timur Nah Yang begitu Belum lagi yang lain-lain Kang Haru Mau titip pesen apa nih Sama rakyat nih Menghadapi Gimik-gimik Di elit-elit politik Seperti itu Iya Saya memang mau pakai jawaban Pak Anies Kemarin di acara Lumi ITB ya Jadi beliau menjelaskan Perubahan itu Apa yang mau dirubah Apa yang mau dirubah Iya Beliau mau katakan Kita tidak akan mengubah Cita-cita kehidupan Berbangsa Bernegara Kita tetap ingin Mencerdaskan kehidupan Bangsa Keadilan sosial Untuk seluruh Rakyat Indonesia Melindungi Senap tumpah Darah Indonesia Tetap Orangnya juga tetap Orang Indonesia Siapapun capres yang terpilih Tetap orang Indonesia Mereka Punya metode Untuk Mewujudkan visinya Begitu kan Visi perubahan Dan visi Lanjutkan Yang mau kita ubah itu Metodenya Kata beliau Metode Metode kita ubah Jadi jangan sampai Misalnya Kita buat regulasi Tapi Tidak dibaca dulu Main tanah tangan saja Jangan begitu Kan banyak itu Tanah tangan Tidak sempat dibaca Iya Jangan sampai Baru sebentar dipakai Dirubah Kayak test the water Kan jangan begitu Kata beliau Bisa gak kebijakan itu Basisnya saintifik Gitu ya Pertama Keadilan Yang kedua Merespon Kepentingan kita hari ini Yang ketiga Menggunakan Metode ilmiah Yang keempat Menggunakan Baru Kita bersandar pada regulasi Jangan belum-belum Mudah regulasi Akhirnya Kita akhirnya melihat Dalam regulasi itu Siapa yang diuntungkan Ini kepentingan siapa Like and dislike Nah ini yang sekarang muncul Jadi Kenapa saya sampai ingat Karena berarti saya mengerti Apa yang disampaikan Dasarnya gak sempat nyatet Ya kan Tapi forum yang gak setuju Ada acara paris Dasarnya gak ingat Berarti gak penting Gak penting buat yang ngaru Oke Gitu Jadi Yang mau dirubah itu metodenya Bukan orangnya Bukan tujuannya Itu mah tetap Buat kita semua Makanya waktu kemarin Juga di Jalan Karupat Kan Pak Anis tanya Hari desa itu sudah maju Belum Belum Hari harga semua Kok murah Apa mahal Mahal Gitu kan BBM Naik Iya kan Jadi Itu mah Common sense Tinggal kan sekarang Rakyat itu sudah Mengatakan enough Apa belum Gitu Bisa jadi Kan manusia itu punya daya toleransi Iya Tapi daya toleransi itu Di satu sisi Berguna Tapi sisanya juga bisa Berbahaya Bagaimana maksudnya kan Misalnya gini Ada orang yang Sakit kepala Iya Tapi Enggak dirasa Dia minum web Paramek terus Iya Padahal dia itu hipertensi Pada Langkah keberapa Dia akan mengalami stroke Gitu Dia itu sudah pusing Harusnya Kalau sudah pusing Orang yang mengerti Dia akan pergi ke dokter Cek yang benar Dia akan diperiksa Di tensi Pak Tensi bapak tinggi sekali Ini coba minum obat saya ini Kata dokter Yang ngasih resepnya Tidak dokter Sanes dukun Iya Dia minum Ternyata gak turun Iya kan Akhirnya kata dokter Kalau begitu Bapak kemudian hipertensi Bapak harus minum obat ini Secara teratur Secara rutin Coba kurangi Garam Coba sekarang Jangan cepat marah Berbanyak zikir gitu Itu yang dimaksud metode Ya itu metode Tapi kalau kita gak pake mati Ada Sehingga kamu Sehingga ilmu sakit Ah ente Kita main lagi Tapi kalau metodenya Udah bener Bagus tinggal diikutin Orang yang gak bener Sama juga Kembali ke diskusi Bagaimana menghadapi politik King office Buat rule of the game Buat aturan main Nanti keliatan Yang suka Break the rule Siapa Yang suka Mempolitisasi Siapa Yang jadi provokator Siapa Ya kan Mau diikuti Gitu Jadi Sekarang mah Rakyat Harus dibantu Ya Rakyat harus dibantu Untuk Mengetahui Yang diperlukan itu apa Kadang Dengan kesulitan hidup Yang dibuat sistematis Jadi sulit Ya Pekerjaan sulit Ya kan Harga sepako Tinggi Ya Ya kan Itu Kondisi yang paling ideal Untuk apa Untuk mani politik Mani politik Akhirnya kan Suara jadi murah Ya Dipelihara kemiskinan Dan kemudian dipelihara Nah kita mau begitu terus Mungkin rakyatnya gak merasa Ya waktu Pak Anies ke Tasik Juga kan Ada temen sempet Mendengarkan dialog Rumah Badi ke Pak Anies Ah mau Alhamdulillah Terus digaji 300 ribu Kupama rentah Bansos maksudnya Ya mungkin Pertanyaannya Apa iya 300 itu cukup Untuk hidup layak Apa kita Menerima Menjadi manusia kelas 2 Atau kelas 3 Mungkin yang bersangkutnya Gak sadar Nah kita yang Kalau berikan Iya kan Mengadarkan Kesempatan Iya kan Keadaan Yang Ya kita pun Sifatnya tawaran Kan gak bisa maksa Iya Kalau rakyatnya memang Masih pengen 300 ribu sebulan Ya sudah Tapi Kita harus berusaha dulu Kamu bisa loh Sebetulnya Tidak 300 ribu sebulan Maksudnya Kalau kita bisa 5 juta 8 juta Sebulan Itu kan Caranya Caranya Pilih Perubahan Jangan pilih lanjutkan Iya Tapi saya gak nyebut nama Oke Kata bahwa Selalu belum boleh Belum ya Jadi boleh pilih perubahan Kapan waktunya Setelah ditetapkan 28 November Oke Nah Terakhir ini Kang Tadi kan oke Kita sangat paham berarti ya Ada upaya-upaya gitu Dari Kalangan-kalangan Elit-elit politik Partai politik Yang sudah Memang berupaya Untuk mencerdaskan Rakyat Cuman kan Masalahnya Rakyat Indonesia ini 270 juta Saya kok yakin Sekali Banyak Masih banyak Mungkin puluhan juta orang Yang tidak Teredukasi Tidak tersampaikan Mereka yang mungkin Tempatnya di pelosok-pelosok Yang sangat terpencil Yang memang tadi Sudah terbiasa Jalan pemilu Dapat 200 ribu 300 ribu Cobos yang disuruh Terhadap mereka itu Kira-kira gimana Ya itu kan Itu yang disebut dengan Perubahan itu tidak mudah Yang mudah mah melanjutkan Oke Cuma Kita mau ambil jalan yang mudah Atau mau mencapai tujuan Tapi kalau gak mau capek Ya tidur Jadi Ini Kesadaran dari kita semua Tanggung jawab dari orang-orang Yang sudah sadar Bahwa perubahan ini Bukan hal yang mudah Ini harus dilakukan Terus menerus Kita juga harus Piawai menjaga Motivasi kita Barangkali kan ya Bangunkan temanmu yang Tampak ngantuk Dan tertidur Yang pokoknya Lagi lihat podcast Kayak ngantuk Ah bangunkan Oke Mungkin dia tertidur Ngantuk Bangun bangun Tawa sobil hak Tawa sobil sober Ya pokoknya Seling ingatkan Radang ama sole Radang ama sole Jadi dikirnya saya tengah ngelihat Padahal saya Padahal tau ya dak Siapa yang ngantuk Masuk dalam radar ya Kelihatan Oke baik Luar biasa Ada closing statement Kang Ya saya kira Yang paling mahal itu kita punya mimpi Mimpi Punya cita-cita Jadi roasting kemarin itu Pintu gerbang Di ITB Mas selamat datang putra putri terbaik Hari di WG Mas Selamat datang para pemimpin masa depan Tapi di herian Karena enak lengit Jadi pemimpi Jadi Mimpi itu penting Cita-cita itu penting Keinginan itu penting Dari situlah Kita mulai Yang bahaya itu Kalau kita sudah tidak punya Cita-cita Tidak punya mimpi Bahaya Karena kita Ya tidak lagi jadi manusia Kalau tidak punya Sudah tidak punya mimpi Jadi Setelah anda bermimpi Bangun Jangan tidur terus Oke Dan jangan lupa Bangunkan teman anda yang masih tidur Oke Itu Pelajarannya ya Terima kasih banyak Kang Haru Jika kalau Renggashiro Mudah-mudahan menampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh